Oke, hari ini saya akan menjelaskan kode asesmen yang pertama, yaitu tentang perusahaan marketplace. Saya sudah buat diagramplasnya, yang mana ada 4 kelas, yang mana setiap kelas ini mempunyai relasi terhadap kelas transaksi. Nah, kelas transaksi disini saya akan menjadikan sebagai kelas utama, soalnya disini menampung semua fungsi dari kelas yang saling berrelasi. Pertama kita buka kode nya. Pertama kita buat, ini ya dulu ya, kelas buat ekspedisi. Ini ekspedisi itu ada 6 ekspedisi, resi, dan ongfir. Kemudian, ini enggak, di sini enggak ya. Kan dihapus kode yang redundant ya. Ini juga banyak, overloading, nggak kepake juga. Nah, di sini intinya kita buat metode konstruktor dulu, kemudian buat get time setternya terlebih dahulu, kemudian kita buat info ekspedisinya. Nah, di sini kan ada soal dimana... Nah, jika pembeli hanya menggunakan desa asuransi dan akis krim lebih dari 30, maka pembeli akan mendapatkan diskon. Jadi kita ini, jika ongkernya itu lebih dari 20 ribu, maka ongkernya kita kurangi 5 ribu. Kemudian, pembeli transaksi terlebih dahulu. Transaksi di sini berisi banyak atribut. Pertama, nama transaksi. Kita mulai dari satu. Kamu masti, transaksi dulu. Mulai dari satu. Kemudian, tanggal transaksi. Kemudian, kita panggil semua kelas tersebut ke dalam dan masukkan ke dalam sebuah relis. Kemudian juga kita panggil kelas ekspedisi dan menjual. Kita masukkan ke dalam, kita instansiasi ke dalam sebuah atribut. Kemudian, kita buat method konstruktornya yang berisi 4, 1, 2, 3, 3 parameter. Kemudian, kita buat setter dan gatornya. Kemudian, ini banyak yang saya pakai sih. Nah, ini tambah ekspedisi. Tambah transaksi. Di sini, kita jika memanggil method tambah transaksi, maka semua fungsi, metode, baik dari kelas ekspedisi, penjual, maupun pembeli, akan kita tambahkan. Nah, di sini kita akan menampilkan semua datanya. Baik itu transaksinya, ekspedisi, penjual, maupun pembeli. Kemudian, kelas penjual. Kelas penjual hanya 2 atribut. Kemudian, kita buat konstruktornya yang juga 2 parameter. Kemudian, kita buat setter dan gatornya. Kita kemudian buat sebuah method untuk menampilkan info penjualnya, yaitu nama penjual dan kelompok penjual. Kelas pembeli sama seperti kelas penjual. Terisi 2 atribut, yaitu nama pembeli dan alat pembeli. Kemudian, kita buat setter dan gatornya, juga kita menampilkan info dari pembelinya, yaitu nama pembeli dan alat pembeli. Kemudian, kita buat main methodnya, atau fungsi utamanya, yaitu untuk memprint data tersebut. Di sini, kita tambahkan dulu penjual, pembeli dan ekspedisi. Dan di sini, saat kita panggil metode tambah transaksi, eh, maaf, kita panggil transaksi, kemudian di sini ada sebuah tipe argumen yang berisi, ekspedisi, dan juga penjual, yang mana ekspedisi kita sudah instansiasi dalam bentuk release, eh, dalam bentuk, ya, dalam bentuk tipe release. Kemudian juga penjualnya kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan transaksi ini, kita panggil metode tambah transaksi, yang berisi tiga parameter yaitu ekspedisinya, penjualnya, dan pembelinya. Kemudian kita tampilkan matanya. Nomor transaksi, satu. Tadak hasilnya dua dua, nomor transaksi. Oke, sekian dari saya. Saya akan melanjutkan soal nomor dua. Stay tuned. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.